Terima kasih Pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Mencegah virus corona, kantor Shah Bandar Pelabuhan Kota Sorong melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area pelabuhan. Pasien dengan pengawasan terus bertambah, tim Satgas COVID-19 terus melakukan penyemprotan di ruang publik. Cegah penularan COVID-19 seluruh rumah sakit di Kabupaten Merauke tolak pengunjung. Pasca adanya virus corona, rumah sakit umum daerah Merauke, Papua mulai Kamis 19 Maret, langsung menutup akses setiap pengunjung dan pembesuk untuk masuk ke rumah sakit. Pemberlakuan larangan pengunjung dan pembesuk di rumah sakit ini membuat suasana rumah sakit sepi. Terlihat lorong-lorong di rumah sakit ini kosong. Bangku-bangku untuk warga yang datang di rumah sakit terlihat kosong. Hal yang sama juga terlihat di rumah sakit angkatan laut Merauke. Pihak rumah sakit angkatan laut sengaja membuat tulisan larangan pengunjung dan pembesuk agar dibaca oleh masyarakat. Rumah sakit hanya memberikan satu penjaga pasien yang bisa masuk setiap harinya. Di kabupaten Merauke saat ini terdapat dua pasien dengan status dalam pengawasan yang diisolasi di rumah sakit umum daerah Merauke. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Siswa SMP Negeri 2 Mimika Kamis Pagi datang ke sekolah seperti biasa. Namun setibanya di sekolah para siswa diminta guru untuk pulang karena mendapat instruksi dari pemerintah daerah untuk meliburkan siswa sampai tanggal 6 April mendatang. Para siswa kemudian pulang ke rumah masing-masing dan dihimbau untuk belajar dari rumah. Dari hari ini sampai dengan tanggal 5 April. Libur ini terkait dengan apa? Corona memang? Menyikapi kan supaya memutuskan apa namanya. Memutuskan rantai supaya tidak bisa menyadarkan. Di nanti kan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan itu kan sampai mulai dari hari Kamis 19 Maret sampai dengan 5 April. Meski Kabupaten Mimika belum terdapat pasien dengan pengawasan, namun Pemda Mimika terus menghimbau warga untuk menghindari keramaian. Dari Timika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Ada yang berbeda dari kebiasaan siswa di SD Impress Polder Merauke ini. Jika sebelumnya mereka bersalaman langsung, namun kali ini mereka bersalaman tanpa kontak langsung. Salam ini memang menjadi instruksi langsung oleh Presiden Jokowi guna menghindari virus corona. Tidak hanya salam yang berbeda, para siswa dibiasakan sebelum masuk ke dalam kelas wajib mencuci tangan pada setiap wastafel yang sudah disediakan. Dua minggu yang lalu, Pak, kita sudah mulai terapkan salam nasional. Kenapa, Ibu, harus dilakukan seperti itu? Untuk mencegah virus corona atau covid. Nah, nanti kalau setelah merebatnya corona ini sudah selesai, sudah hilang, apa akan dikembalikan dengan transisi biasa? Dilihat situasi dulu, Pak. Karena ini juga kita baru belajar untuk menerapkan salam nasional. Oh, gitu. Nah, setelah tidak bersalaman, apa lagi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menghindari corona ini? Ini, apa, mencuci tangan sebelum masuk ke kelas, menjaga kebersihan dalam kelas. Sebelum masuk kelas ini? Terguna berpiris. Apa? Virus apa itu? Corona. Cuci tangan, Pak. Supaya kita terhindar dari kuman-kuman yang ada di lantai. Kuman apa itu? Seperti makanan yang dari makanan, dari luar lingkungan. Nah, gitu. Ini sudah berapa hari bikin begini? Kisahkan begini? Sudah ada setiap hari. Sudah ada setiap hari. Selain mengajarkan siswa untuk rajin cuci tangan, pihak sekolah juga menghimbau kepada para siswa agar mengkonsumsi makanan bergisi dan menghindar dari keramaian. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kalian biasa menggunakan masker sejenis ini ketika bepergian di luar ruangan. Jangan asal pakai. Cara yang baik dan benar penggunaan masker juga perlu diperhatikan. Saat ini virus corona telah merebak ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Masker menjadi salah satu item yang dicari bahkan diborong pembeli menghadapi ancaman wabah virus corona. Ya, masker ini. Masker ini disebut masker bedah. Paling mudah didapatkan dan paling banyak digunakan orang-orang berkegiatan di luar ruangan. Perlu diperhatikan nih, penggunaan masker yang salah justru akan beresiko untuk menularkan kuman dan virus penyakit ke diri sendiri maupun ke orang sekitar. Bagian yang berwarna dipakai di bagian luar, karena bagian ini waterproof atau tahan air. Sedangkan bagian yang putih dipakai di bagian dalam, karena bagian ini dapat menyerap cairan. Jadi, kalau kita batuk-batuk atau bersin, cairan akan terserap, tidak menebar keluar. Lapisan tengah adalah lapisan filter yang bisa menyaring kuman dan debu agar tidak menembus masker. Jangan pakai masker berkali-kali. Satu masker untuk satu hari saja. Pastikan ketika menggunakan masker dan melepaskan masker, kondisi tangan dalam keadaan bersih. Langsung kaitkan tali ke telinga atau bagian kepala, tanpa menyentuh kain masker. Pastikan posisi pas menutup pada bagian hidung, dan tarik bagian bawah hingga menutupi mulut dan dagu. Masker yang sudah tidak terpakai, buang ke tempat sampah ya, untuk mengurangi penyebaran virus dan kuman penyakit. Eits, gak ada salahnya nih sebelum dibuang, dirobek dulu, atau digunting-gunting terlebih dahulu untuk menghindari kasus penyalahgunaan pemakaian ulang masker. Setelah berpergian dari luar ruangan dan melepaskan masker, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Sudah tahu, cara cuci tangan yang baik dan benar seperti apa? Pertama, pastikan mencuci di air yang mengalir dan gunakan sabun. Cuci bagian telapak tangan dan punggung tangan. Pastikan juga bersihkan bagian ibu jari, bagian kuku-kuku ujung jari, dan sela-sela jari. Gosok tangan yang bersabun di air mengalir. Terakhir, keringkan tangan dengan lap atau tisu sekali pakai. Bagaimana kalau membersihkan tangan menggunakan cairan pembersih dan hand sanitizer? Ya, tidak masalah. Tapi ingat, periksa kandungan cairan pembersih tangan yang biasanya terdiri dari alkohol lebih dari 50%, etanol, isopropanol, dan n-propanol. Semuanya bisa digunakan dan aman untuk kulit kita. Gosokkan pada bagian tangan secara benar, merata di bagian telapak dan punggung tangan. Juga bagian sela-sela jari dan kuku. Ingat ya, untuk selalu jaga kebersihan agar diri kita terhindar dari kuman dan virus penyakit. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya, Gerasila Taimeh, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Gua nyampe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!